Pemirsa Bupati Tanah Laut Sukamta meminta manajemen RSUD Haji Boyasin meningkatkan pelayanan dan merawat dengan baik gedung baru sehingga sesuai dengan kemegahan bangunan baru RSUD Haji Boyasin yang berada di kawasan Kelurahan Saranghalang, Kecamatan Plehari. Peresmian RSUD Haji Boyasin yang beresmikan oleh Bupati Tanah Laut Sukamta ini tiga lantainya dari total tujuh lantai sudah dapat melayani warga tanah laut. Dengan demikian seluruh aktivitas petugas sudah beralih dari bangunan lama di Jalan Haji Boyasin Kelurahan Angso Plehari. Ada 11 poli yang siap melayani mulai dari poli syarab, jantung, penyakit dalam, sampai poli gigi. Untuk rawat ingat pihak manajemen rumah sakit menyiapkan sekitar 160 tempat tidur dari kapasitas sekitar 600 tempat tidur yang ada di bangunan tersebut. Dalam sambutannya Bupati Tanah Laut Sukamta meminta kepada jajaran pengelola RSUD Haji Boyasin untuk terus berbenah dan memberikan pelayanan semaksimal mungkin untuk masyarakat tanah laut. Ya Anda melihat sendiri kan bahwa kita siap kok. Ya biarlah orang mengatakan tidak siap. Mengatakan kurang ini, kurang itu. Masih dalam batas kewajaran. Yang jelas bahwa kita sudah bisa melayani secara maksimal. Bahwa bahwa seluruh malah masyarakat yang meminta pelayanan bisa kita layani secara. Edi Purwanto, Ketua Komisi 2 DPRD Tala mengaku, mengapresiasi diresmikannya pemanfaatan gedung baru terlepas dari masih kurang sempurnanya. Namun ia berharap masih dapat diperbaiki sambil beroperasinya RSUD ini. DPRD itu mengapresiasi tentang segera operasionalnya rumah sakit ini. Terlepas dari ada beberapa yang kekurang sempurnaan ya, kekurang sempurnaan baik fasilitas-fasilitas. Saya kira ini dalam batas toleransi yang pasti bisa kita sempurnakan sambil berjalan. Sementara itu Direktur RSUD Haji Buyasin Isna Parida mengakui saat ini RSUD yang dikelolanya masih banyak kekurangan. Namun ia berjanji bersama seluruh karyawan akan menjalankan apa yang diinginkan pemerintah, terutama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Yang harus ditingkatkan pertama adalah bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Service excellent lah ya istilahnya. Nah jadi kami sudah merancang di tahun ini akan ada pelatihan service excellent bagi seluruh karyawan rumah sakit. Setelah seremoni, peresmian gedung baru RSUD Haji Buyasin dilanjutkan dengan pengguntingan pita yang dilakukan istri Bupati Tala Nurul Hikmas Sukamta yang didampingi istri wakil Bupati Yakti Okterpiana Abdirahman. Kemudian Bupati didampingi perwakilan Porkopinda dan seluruh kepala SKPD yang hadir melakukan peninjauan keliling gedung dan berdialog dengan masyarakat yang sedang menjalani perawatan. Dari Plea Hari Tanah Laut, Julki Priunus, Ainews melaporkan.